Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Anak-anak semua kelas 4 ABCD Semoga kalian semua tetap dalam semangat Untuk mengikuti pembelajaran Yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru di kelas 4 Nah kemarin dalam 1 minggu Kita sudah melalui BTS Bersama-sama ya Semoga nilai kalian bagus Dan sesuai dengan kemampuan kalian Nah anak-anak semuanya Kali ini materi yang akan kita bahas Yaitu tentang matematika Projuran matematika Yaitu tentang KPK Nah namun sebelum kita masuk ke materi Marilah kita berdoa terlebih dahulu Siapkan sikap berdoamu ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdil syiratul mustaqim Syiratul ladhina an'amda alayhim Wairil mawbubi alayhim Waladzallin Amin Rabitu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyaw wa rasulah Rabbi zidakni ilma Walizukni fahma Walhamdulillahi rabbil alamin Jangan lupa untuk membaca salawat dari ya Allahumma salli salatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadin Tuhan ala sayyidina muhammadin Tanhalu bihi al-akadu wa tanfariju bihi al-kurabu Watuqadha bihi al-hawaiju Watu'nalu bihi al-rago'idu Wahusnu al-khawatimi Wahyu stasqal ghamamu Bi wajihil karihimi Wa ala alihi Wa sahbihi Fi kulli Lam hatin Wa nafasin Wa nafasin Bi adadihi Kulli ma'lumillah Alhamdulillah Rabbil alamin Nah anak-anak Materi yang akan kita bahas Pada pagi hari ini Tentang KPK yaitu yang pertama Pelipatan persekutuan terkecil dua bilangan Apa yang dimaksud dengan KPK Seperti itu Terus yang kedua yaitu Cara menentukan KPK Bagaimana kalian menentukan KPK dari dua bilangan Nah anak-anak disiapkan buku tulisnya Dicatat materi-materi yang akan disampaikan oleh Bu Laila Siap-siap ya Jangan sampai ketinggalan Karena nanti Kalian tidak akan paham Nah maka dari itu Bu Laila sarankan untuk merangkum atau mencatat hal-hal penting Yang nanti akan saya sampaikan ya Nah selanjutnya yaitu KPK Kelipatan persekutuan terkecil Sekarang kita masuk ke pengertian KPK Apakah itu KPK? KPK atau singkatan dari Kelipatan persekutuan terkecil Dari dua bilangan adalah Kelipatan persekutuan dua bilangan Yang nilainya paling kecil Contoh kita masuk pada soal ya Tentukan KPK dari delapan dan enam Jawabannya Cara menjawabnya yang pertama Tentukan kelipatan dari enam Eh dari delapan Delapan sama dengan Delapan ditambah delapan sama dengan enam belas Kemudian ditambah delapan Dua puluh empat Ditambah delapan lagi Tiga puluh dua Tiga puluh dua ditambah delapan Empat puluh Kemudian empat puluh ditambah delapan Empat puluh delapan Empat puluh delapan Ditambah delapan ada lima puluh enam Dan lima puluh enam Ditambah delapan ada enam puluh empat Cukup disini dulu Kemudian selanjutnya Tentukan kelipatan dari enam Sama dengan enam ditambah enam ada dua belas Dua belas ditambah enam ada dua puluh empat Dua puluh empat ditambah enam ada tiga puluh Tiga puluh ditambah enam ada tiga puluh enam Tiga puluh enam ditambah enam ada empat puluh dua Empat puluh dua ditambah enam ada empat puluh delapan 48 ditambah 6 Ada 54 Nah, perhatikan disini Kelipatan dari 8 dan 6 Yang sama Itu ada berapa saja Yaitu 24 6 juga punya 24 Selain itu, juga ada yang sama Kita lingkari, kita lihat Yaitu 48 Nah 8 juga punya kelipatan 24 dan 48 Begitu juga dengan 6 Juga punya kelipatan 24 dan 48 Nah Kelipatan persekutuan dari 6 Kelipatan yang sama Dari 8 dan 6 Adalah 24 dan 48 Tapi Kelipatan persekutuan yang paling kecil Dari 8 dan 6 Adalah 24 Jadi KPK dari 8 dan 6 adalah 24 Nah, ini cara mudahnya Nah, selanjutnya Cara mencari KPK dari 2 bilangan Selain cara yang sudah disebutkan tadi ya Disebutkan kurangkan tadi Yang pertama Yaitu Nah, itu kalian bisa menggunakan Menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor Caranya adanya Di catat ya Nomor 1 Tentukan faktorisasi prima Dari 2 bilangan tersebut Menggunakan pohon faktor Yang kedua KPK dari 2 bilangan tersebut Diperoleh dengan mengalirkan faktor-faktor yang berbeda Dan faktor-faktor yang sama Dengan pangkat yang terbesar Dari 2 bilangan Nah, untuk lebih pahamnya Marilah kita Langsung menuju ke Contoh soal Nah, tentukan KPK Dari 24 dan 42 Dengan menggunakan pohon faktor Cara menjawabnya Nah, kalian Menentukan Apa namanya Faktorisasi prima Dari 24 terlebih dahulu Nah, 24 dibagi dengan Bilangan prima yang paling kecil dulu Yaitu dibagi dengan 2 24 dibagi 2 sama dengan berapa Itu sama dengan 12 Nah, 12 juga dibagi Bilangan prima lagi Yang paling kecil Yaitu 2 12 dibagi 2 sama dengan 6 Nah, 6 dibagi 2 lagi 6 dibagi 2 sama dengan 3 Nah, anak-anak Sekarang 3 ya 3 ini Dibagi berapa lagi? 3 dibagi 2 bisa? Tidak bisa Nah, dibagi berapa lagi? Dibagi 3 Karena nanti hasilnya adalah 1 Maka 3 ini sudah tidak Tidak usah dibagi Nah, 24 sudah Sekarang Kita Membagi 42 Mencari faktorisasi Dari 42 Dengan Menggunakan pohon faktor 42 dibagi Bilangan prima Yang paling kecil Yaitu 2 42 dibagi 2 sama dengan 21 Nah, 21 dibagi berapa lagi? Dibagi 2 bisa? Tidak bisa Bisa Dibagi berapa lagi? Dibagi 3 Dibagi 3 21 bagi 3 sama dengan 7 Oke Nah, selanjutnya Kalian tentukan dulu Ditulis dulu ya Faktorisasi prima Dari 42 Yaitu disini Berapa pembaginya Yang terdiri dari Bilangan prima Yaitu 2 3 Dan 7 Atau bisa ditulis dengan 42 Faktorisasi primanya adalah 2 Dikali 3 Dikali 7 Nah, berapa faktorisasi prima Dari 24 Kalian bisa Lihat disini 2 Dikali 2 Dikali 2 Dikali 3 Nah, ditulis seperti ini 24 Faktorisasi primanya adalah 2 Dikali 2 Dikali 3 Atau Bisa ditulis 2 Pangkat 3 Karena 2 Dikali 3 Jadi KPK dari 24 Dan 42 Adalah 2 Pangkat 3 Dikali 3 Dikali 7 Ingat Bahwa KPK itu Diperoleh dengan Mengalikan faktor-faktor Yang berbeda Nah, ini 42 Punya 7 Punya faktorisasi prima 7 42 Punya faktorisasi prima 7 24 Tidak punya Nah, ini faktor yang berbeda Dikali ditulis Ya Dan Faktor yang Sama 42 Punya faktorisasi prima 3 24 Juga punya faktorisasi Prima 3 Juga ditulis disini Kemudian Dan Pangkat yang terbesar Dari 2 Bilangan Tadi Oke Selanjutnya Cara yang kedua Yaitu Menentukan KPK Dengan Menggunakan Sengkedan Nah, caranya Yang pertama Buatlah tabel yang Terdiri atas 3 kolom Yang kedua Bagilah kedua bilangan Dengan bilangan prima Yang sama Mulailah dari Bilangan prima Yang terkecil 3 Jika salah satu bilangan Telah dibagi Tulis hasil Artinya Hasil dari Pembagian Pada ya Nomor 4 Nomor 4 Ini yang perlu diingat Makanya Saya tulis Pakai urus besar Untuk bilangan Yang tidak dapat Dibagi Tulis kembali Bilangan tersebut Nomor 5 Lakukan Pembagian tersebut Sampai Hasilnya Satu Selanjutnya Yang ke-enam KPK Dari 2 bilangan Tersebut Adalah Hasil Kali Dari Semua faktor Prima Yang terdapat Yang terdapat Pada kolom Sebelah kiri Untuk lebih jelasnya Mari kita lihat Contoh Masih dengan Angka yang sama Tentukan KPK Dari 24 Dan 42 Dengan Menggunakan Cara Sengkeban Seperti tadi Kalian harus Membuat 3 tabel Yang pertama Diisi Angka 24 Yang kedua Angka 42 Oke Kita bagi Dengan bilangan Primanya Terkecil dulu Bagi 2 25 Dibagi 2 Hasilnya Berapa Hasilnya Ada 12 12 42 Dibagi 2 Hasilnya Ada 21 Oke Kita sudah Mendapatkan Hasil 12 Dan 21 Dari Pembagian 24 Dibagi 2 Dan 42 Dibagi 2 Sekarang Anak-anak harus Membagi 12 Dan 21 Ini Oke Dibagi berapa Kira-kira Dengan bilangan Primanya Terkecil 12 Dibagi 2 Sama Dengan Berapa 6 21 Bagi 2 Bisa Oh Tidak Bisa Bagaimana Tadi Peraturannya Jika Tidak Bisa Dibagi Maka Tulis Kembali Bilangan Tersebut Tak Kasih Warna Kuning Karena 21 Bagi 2 Tidak Bisa Dan Kita Harus Menulis Bilangan Itu Lagi Kemudian Kalian Harus Membagi Bilangan 6 Dan 21 Kira-kira Dibagi Berapa Lagi Dibagi 2 6 Dibagi 2 Sama Dengan 3 21 Bagi 2 Bisa Tidak Bisa Maka Harus Ditulis Lagi Kemudian Belum Berhenti Sampai Disini Kalian Harus Membagi Angka 3 Dan Angka 21 Dibagi Berapa Dibagi 2 Bisa Tidak Bisa Oke Kita Bagi Bilangan 5 Di Atasnya 2 Yaitu 3 3 Dibagi 3 Sama Dengan 1 21 Dibagi 3 Sama Dengan 7 Nah Hasilnya Masih Belum 1 Jadi Kita Bagi Lagi Nah 1 Dibagi 7 Bisa Tidak Bisa Oke Kita Tulis Kembali Angkanya 7 Dibagi 7 Berapa Hasilnya Ada 1 Nah Berlakukan Anak-anak Nah Inilah KPK Dari 24 Dan 42 Yang ada Di kolom Sebelah Kiri 2 Dikali 2 Dikali 2 Dikali 3 Dikali 7 Oke Jadi KPK Dari 24 Dan 42 Adalah 2 Kali 2 Kali 2 Kali 3 Kali 7 Atau Karena 2 Ini bisa Ditulis 2 Pangkat 3 Kali 3 Dikali 7 Nah Seperti Untuk Lebih Mudahnya Kalian Nanti Akan Mengerjakan Soal-soal Yang ada Di Google Form Terima kasih Anak-anak Telah mengikuti Pembelajaran Matematika Pada pagi hari ini Marilah Kita Akhiri Pembelajaran Ini Dengan Bacaan Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Sekian dari Bulailah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh